Berikut ini cara membedakan barang KW dan Ori di Sopi Jadi untuk kalian yang baru pemula belanja di Sopi ini Memang harus hati-hati ketika memilih barang Jangan langsung beli, karena ini toko online Jadi antara penjual dan pembeli itu dibatasi jaraknya sangat jauh Jadi kalau kita membeli barang yang salah untuk komplainnya itu memang agak rumit atau butuh biaya lagi Jadi berikut ini saya jelaskan beberapa tips untuk kalian yang ingin membeli barang KW atau Ori Untuk kalian yang ingin membeli barang Ori, benar-benar Ori Itu kalian lihat di sini ada kategori Sopi Mall Nah bisa kalian lihat Kalau Sopi Mall ini, ini merek-merek terkenal, merek-merek yang sudah terdaftar di Sopi Seperti Samsung Kalau kita ini membeli produk Samsung dengan kategori Ori Nah di sini dari toko-toko yang ada label Sopi Mall Di sini kan di namanya itu ada Sopi Mall Berarti ini produknya tidak ada yang KW Jadi tenang saja kalau kalian yang membeli lewat kategori Sopi Mall ini Kemudian kalau kalian yang lagi mencari barang seperti ini Ini kita bisa membedakan Ori atau KWnya Misalnya kita mencari yang namanya headset Nah bagaimana cara membedakan Ori atau KW di sini Kalian bisa filter ini kan ada Sopi Mall Ada Style Seller Jadi kalian pilih Sopi Mall Nah kalau produknya yang ada kategori Mall ini Mall Nah itu produk Ori yang seperti ini Ini kan produk dari Roboto Official.id Jadi ini merupakan produk Ori-nya Karena di sini ada logo Mallnya Kemudian tokonya juga sudah ada Sopi Mall Jadi itu barang Ori Kemudian kalau kita filter menggunakan ini Star Seller Itu memang terkadang ada produk Ori yang dijual Cara membedakan Kalian kalian tinggal baca bintang yang dikasih penjual Yang seperti ini Nah bisa kalian lihat ini kan bintangnya sampai 4,5 Kemudian yang terjual 1,5 ribu Pilih di sini Jadi sebelum membeli Biasanya kadang penjual itu akan menjelaskan barang tersebut KW atau Ori Nah seperti ini ada earphone original Tetapi ada juga penjual nakal yang mengatakan bahwa Walaupun di sini ditulis Ori Tapi barangnya KW Bagaimana cara membedakan lihat reviewnya Di sini kan ada orang yang menilai Setiap orang yang membeli pilih Menilaian produk ini pilih lihat semua Kita bisa melihat penjualan dari 1 bintang di sini Dan yang 5 bintangnya sampai 900 orang Nah seperti ini Nah ini ada katanya barang KW Kualitas rusak Gak ada basnya Kalau kalian yang ingin membeli produk yang belum ada bintangnya ini Nah itu jangan kalian coba-coba Kalau masih pemula Kadang untuk resiko ditipu atau barang tidak bagus itu sangat besar Kemudian kalau kalian yang melihat ada barang yang dijual Dengan merek yang populer Terus harganya cuma Rp45.000 Kan itu sudah tidak masuk akal Biasanya merek-merek yang punya nama Mana mungkin menjual Headphone seperti ini Cuma Rp45.000 Jadi kalau ingin lebih aman Saya rekomendasikan lewat kategori Shopee Mall ini Nah ini kan dia ada juga pencarian Misalnya kita ingin mencari HP Nokia Ketik saja Nokia di sini Kemudian filter dengan Shopee Mall Nah ini kan ada yang namanya Nokia Ini sudah pasti produknya Ori Karena dijual oleh E-Mart by Shopee Di sini Shopee Mall Nah itu cara membedakan Bagi kalian yang masih pemula Jangan buru-buru untuk belanja di toko online Karena kalian harus belajar dulu cara menilai barang Pastikan sudah ada yang membeli atau yang menilai Kemudian barangnya sudah pernah terjual Kemudian lihat reviewnya bagus atau tidak Kalau seperti ini itu sudah sangat bagus Bisa kalian lihat Review 5 bintangnya itu Sudah 11.000 orang Barang garansi resmi Ini barang sudah pasti original bergaransi resmi Baking aman Nah itu ciri-ciri orang yang membeli produk Ori Jadi itu saja Semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!